Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya sahabat semuanya baik di video pertama saya ini Insyaallah saya akan membahas cara membaca ikhra 1 namun sebelum kita ke pelajaran membaca ikhra 1 ada yang lebih utama atau ada yang lebih penting yang harus kita pelajari terlebih dahulu yaitu mengenal huruf hijaiyah karena huruf hijaiyah ini bisa kita katakan adalah sebuah kunci untuk belajar membaca bahasa Arab jadi kesimpulannya jika kita sudah hafal huruf hijaiyah tersebut maka Insyaallah belajar membaca Al-Quran atau belajar membaca bahasa Arab lainnya Insyaallah akan terasa gampang dan mudah baik kita mulai saja ya silahkan diperhatikan dan dicermati a ba ta fa ja ha kh da za ro za sa 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 do do to to z a g fa to ka la ma na wa ha a ya ya baik itulah tadi cara membaca huruf hijaiyah dalam buku ikrok jadi tidak usah dipanjang-panjangkan ya cara membacanya cukup kalau bisa diputuskan suaranya dan perlu kita ketahui bahwa dalam membaca ikrok itu tidak usah diajah ya jadi cukup dibaca saja sekian dari saya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 terima